Halo semuanya, ketemu lagi Oke, kali ini emang mau bahas jam Ada beberapa kayak tadi temen-temen liat Itu cuma sebagian dari komentar-komentar Baik di channel gua ataupun di channel DroidLime Suka pada nanyain jam tangan yang gua pake itu apa Nah jujur sebenernya kalo jam tangan ditanyain Jam gua ini gak ada yang mahal-mahal banget sih Maksudnya yang mahal-mahal jam mewah Ampe ratusan juta, puluhan juta itu gak ada ya Ya karena kalo kayak gitu kan Merknya tuh biasanya kayak Rolex gitu ya Kalo gua jujur Gua belum merasa pantas buat pake jam kayak gitu Karena dua hal Hal yang pertama karena ya jujur Duitnya gak ada buat beli jam ampe ratusan juta Terus yang kedua Gua ngerasa kayak Rolex itu jamnya bapak-bapak sih Jadi kayak belum di gua banget Terus kalo ngomongin jam personal gua Sebenernya tuh ada lima Dan lima-limanya tuh gua simpen di dalam box kayak gini Dan ini tuh boxnya gua beli di topet juga Searchingnya gampang kok Tinggal nyari aja kotak jam Terus kalian enter itu keluarnya banyak Ini yang gua beli Sellernya tuh di Jogja Jamnya disini ada empat Kalo tonton bisa keliatan sekarang Ada empat Satu lagi gua pake Nah ini jam yang paling tua yang gua pegang Jamnya apa Ya kita bahas aja nanti satu persatu Kebetulan gua juga bawa boxnya semua Tuh ya Oke langsung aja kita mulai Oke guys sebelum bahas jamnya Bahas cincin dulu Soalnya ini juga sempet banyaknya nanya Cincin gua pakenya apa Jujur nih cincin semuanya murah-murah Ini yang di jari kanan gua Jari manis kanan ini adalah cincin 25 ribuan satunya Jadi dua ini 50 ribu Gua beli di blok M Terus kalo ini tangan kiri Disini ada yang warna rose gold Sama ada yang warna hitam lagi juga Nah ini tuh dua-duanya juga murah-murah Ini cuma 100 ribuan Ya 200 ribu kembalilah satunya Ini tuh gua belinya di The Paris guys Nah gua tuh lebih suka warna rose gold kayak gini Ketimbang warna emas Soalnya kalo emas banget ya Harusnya kan lebih kuning gitu Kayak bapak-bapak sih Jadi ya inilah yang biasanya gua pake Sama gelang Nah kalo gelang ini Ini sebenernya gua pake juga udah lama Ini mulai dari jaman SMA Udah ya Seputar cincin sama gelang Udah kejawab Sekarang kita mulai masuk aja Bahas ke jam tangannya Nah disini tuh Kalo buat gua pribadi Gua gak ada Special treatment gimana-gimana Buat koleksi jam tangan gua Jadi ya gua taro aja di dalam box ini Udah gitu aja Dan ini tuh ada lap Ya lap kacamata lah gampangnya Ini kadang kalo misalnya gua iseng Ya suka gua lap-lapin aja gini sih guys Nah mulai aja bahas dari jam yang Sekarang lagi gua pake ya Ini adalah jam GC atau gas collection Bentar sebelum lanjut lagi bisa diliat tuh Senada kan warnanya Rose gold sama hitam Cincin dan jam Nyatu jadinya Nyaru Oke ini jam sebenernya gua beli Pas awal-awal masuk kuliah Pas udah mulai megang duit sendiri Kenapa gua beli yang ini Karena waktu itu dan Sampai sekarang Nih masih masuk warnanya Hitam Warnanya Perpaduan hitamnya tuh sama Rose gold gini Gua sih Mata gua ya Maksudnya ngeliatnya Bagus Ini tuh tipenya adalah GC 47.000G Ini tuh waktu gua beli Kalo gak salah Kisaran harganya tuh 6-7 atau 8 juta deh Waktu itu ya lupa Sistem pengaitnya tuh di jepit Gitu guys Terus temen-temen bisa liat tuh Ada logo GC nya disini Kalo ngomongin box nya Nih bentar Gua juga bawa box nya semua ya Nah box nya tuh kayak gini Ini udah lapuk banget Tuh keliatan umurnya ya Udah lama Waduh rontok Ini box aslinya tuh Bentukannya kalo dibuka Gini guys Yang atasnya dibuka kesini Terus yang depannya dibuka juga Kesini Ini ada sisa Stainless nya Yang gua Gak pake Soalnya nih Kegedean Terus ini adalah Ya bantalan buat naro jamnya Waktu itu Kayak gini Dan yaudah Untuk surat-suratnya sih Ada di dalam sininya nih Nih ya Bagian tutup atasnya Kalo dibuka Tuh ada Kartu garansi nya juga Di dalamnya Jam ini ada Historinya sendiri Kalo buat gua pribadi Karena Pertama Sebelum beli Jam tangan yang asli Gua kan belinya Atau pakenya Yang KW-KWN Ataupun yang asli Kayak Alexander Christie Yang masih Harganya tuh Masih terjangkau Ini udah nyampe Ke juta-jutaan Yaudah Ini jadinya Kayak reward Buat gua sendiri Akhirnya bisa beli jam yang asli Sampai akhirnya Jam ini tuh gua pake Pas nikahan Gitu Alasan gua beli jam Tangan ini Ya sebenernya Bagus aja sih Gua tuh gak Maniak-maniak banget Sama jam tangan Pokoknya Penglihatan mata gua Jam ini kayaknya bagus Yaudah Gua beli Ini rantainya tuh stainless Ada yang warna ngedoft Tapi yang tengahnya ini glossy Terus kalo yang di Bezelnya Ini adalah keramik Ini aslinya Bezelnya juga bisa diputer-puter sih Kalo iseng Aduh Bisa diputer gini Ke kiri doang Tapi kalo ke kanan Baliknya tuh gak bisa Gua gak bahas Soal fungsi-fungsinya ya guys Ini jamnya tuh Jam krono Gitu lah pokoknya Ini di klik Jalan-jalan Kalo yang atas juga di klik lagi Terus bawah Jadinya balik lagi Dan Yaudah Begini aja Udah ya Kalo jam yang pertama kali gua Ini selesai Sekarang Lanjut lagi Ke jam yang berikutnya Kita mau bahas yang mana Kita mulai dari yang kanan aja dulu ya Nah kalo yang kanan ini adalah G-Shock GMW B5000 Ya Kalo gak salah sih Itu Jam ini Kenapa gua beli Karena gini Jadi gua tuh punya alergi Kalo yang karet Sebenernya bisa Cuma gak semua karet bisa sih Pernah nyoba G-Shock Punya temen Ada yang lancar Maksudnya kulitnya gak kenapa-napa Tapi abis itu Ada juga nyobain Punya adek gua Jam G-Shocknya Tau-tau Sekujur lengan gua sini nih Gatel Jadi cocok-cocokan sebenernya Yang karet Nah Terus kepikiran buat beli G-Shock Karena gini Setiap orang itu Bahkan sebelum gua bisa beli jam yang asli tadi Itu yang GC Yang ini Gua tuh sempet pake G-Shock yang KW juga Maksud gua adalah disini Setiap cowok gitu Pasti minimal pernah pake Jam G-Shock Gitu guys Nah pas gua tau G-Shock Ada yang Semuanya stainless Sama bentukannya Ini adalah Gak kotak banget Pokoknya ini bentuknya masih G-Shock ya Dan ini stainless Yaudah gua tertarik beli Gitu sih alasannya Gak ada alasan khusus Gimana-gimana Ini tuh kenanya juga berat Oh iya gua juga suka sama jam yang berat Jadi kalo yang enteng Gua merasa malah gak enak Kayak gak pake jam aja gitu Terus kalo ngomongin boxnya kayak gini Pas dateng tuh Ya dikasih kotak di inilah Ini ada kantong dari tokonya Ada surat-suratnya banyak banget Kalo G-Shock tuh Terus terakhir sama Ini Kaleng utamanya Ini waktu gua beli Ada di harga Bentar Ini kenanya lumayan sih Masih ada Nih Ini ada sisa besinya Sudah gak ada lagi isinya apa-apa Nih Harganya tuh segini 10.500.000 Tapi ini harga udah di diskon Harga aslinya adalah Kelihatan gak guys 11.990.000 Jadi 12.000.000 Kembali 10.000 Di diskon jadi 10.500.000 Oh ini dia tipenya GMW B5000D Ya ini tipenya Beli jam G-Shock yang ini Alasannya karena Pengen punya G-Shock Tapi Yang gak karet Nah terus Alasan gua juga Kenapa belinya yang ini Karena dia tuh Selain pake baterai Dia juga bisa Pake solar Maksudnya pake Cahaya matahari ya Jadi ya Bisa dibilang Lebih ngirit baterai sih Terus juga Ini karena Gua anak gadget Dia Ada Fungsi bluetoothnya Jadi tuh Ini ada aplikasinya Dan Terhubung sama Smartphone kita Lewat Bluetooth Dan aplikasinya tuh Kayak gini sih guys Ini sebenernya Bisa gua bilang Kayak Semi smartwatch Tapi gak bisa Ngasih notifikasi Ini tuh Fungsinya kayak gini loh Kayak Lu males Buat nge-set Time Waktu lewat Pencet-pencet tombol Di jamnya Lu lewat handphone aja Jadinya nanti akan Sinkron Masuk kesini Gitu guys Jadi kayak Smartwatch yang Tidak smartwatch Banget sih Ya pokoknya Gitu lah alasannya Untuk Pas dipakainya nih Biar ada Bayangannya ya Kalau pada saat dipakai tuh Emang blink-blink banget sih Emang menarik perhatian ya Kalau misalnya lagi dipakai gitu guys Oke Dah Kita lanjut lagi Ke Jam yang Selanjutnya Nah jam selanjutnya Ini adalah GC lagi Gas Collection Dan by the way Gue tuh emang demen sama model-modelannya Si Gas Collection sih Jadi makanya Kebanyakan Bukan kebanyakan Cuma punya dua doang Kebanyakan Makanya sampai punya dua Jam GC Nah kalau yang ini Talinya kulit Tipenya tuh Agak rumit nih guys GC GC X72031G7S Rada ribet ya Ini tuh jam Gue sebenernya Suka Gara-gara Ngeliat warnanya Warnanya tuh unik Warna biru Navy Dongker kayak gini ya Tapi untuk dialnya sendiri Dia warnanya tuh Orang Ini menurut gue nih Eye catching sih Kalau misalkan dipakai Terus ini bezelnya juga Warna biru Navy Stainless ya Senada Sama talinya Talinya nih warna Biru Navy Keliatan lah ya Nah terus ini Jujur gak ada boxnya Karena gue belinya second Ada cerita nih Waktu gue mau beli jam ini Pertama kan Awal Mula ngeliat ini ya Di internet Ngeliat gambar Renderannya kayaknya bagus Terus gue googling lagi Gambar aslinya Atau foto aslinya Ternyata emang bagus Gue iseng nyari di Gue lupa deh Kalau gak salah di carousel ya Dan dia naruh harga 3 juta Gue nego Di 2,5 Dan ternyata dapet Nah pas Abis itu Gue lempar ke Tokopedia Biar ada Rackburnya ya Klik selesai Tau-tau dia Nge-DM gue bilang makasih Gue ngebantu dia Katanya Dia ngejual jam ini tuh Buat biaya operasi Waduh Operasi siapa Gue tanya kan Ternyata operasi Si beliau yang punya ini Dia Kalau gak salah sih Kena kanker itu Getah bening Nah jadi pas Gue tau Dia kena kanker itu Dan sampe ngejual jam tangannya Gue sampe nge-DM dia lagi Gue minta nomernya Gue Whatsapp dia Gue minta nomer rekeningnya Gue kasih lagi Gue balikin lagi 500 ribunya Jadi Awalnya dia gak mau Tapi akhirnya gue paksa Yaudah akhirnya mau Dan ini jam Jadinya ya Hitungannya gue gak nawar sama sekali Ini untuk sistem dipakainya Sama kayak GC Yang hitam Roskull tadi ya Dicantelin Dikaitin kayak gini juga nih Kita kan gini Cuma bedanya Karena ini adalah kulit Jadi sebenernya bisa dilepas Ini kan ada bolong-bolongan Ini juga nih Karena kulit ini udah mulai matang Tuh bisa dilepas gini Untuk bagian belakangnya Biasa banget sih Begini Dan ini tuh gue bisa bilang Masih mulus banget Bentar Kotor Ini temen-temen pas liat Gue punya tips Kalau misalkan Mau beli jam second Dan Ininya kulit ya Kulit ataupun karet Temen-temen nanya deh Sama si sellernya Dia perokok apa bukan Soalnya pengalaman gue Kalau dia perokok Ini kulit Bakalan bau banget perokok Dan kita sebagai yang Nggak suka merokok Bakalan risih Sama baunya Soalnya nanti akan nempel di tangan Jadi sebelum gue beli Gue tanya sama si sellernya Mas Maaf Bukannya gimana-gimana Masnya ngerokok apa enggak Soalnya kalau ngerokok Bisa nempel di kulitnya Terus kata beliau Ya dia nggak ngerokok Yaudah Akhirnya gue beli Gitu deh Historinya untuk jam GC Yang Tipenya ribet Untuk pake di tangannya Kayak gini ya Ini agak kalem Bisa dibilang Karena talinya juga Nggak mengkilat-mengkilat Tali kulit gini Ini biasanya gue pake Kalau misalkan ke acara formal Gitu sih Kondangan lah Atau dateng ke acara launching Atau ya gimana-gimana Tapi ini juga bisa buat dipake Jalan juga sih Kenanya ya semi casual lah Oke lanjut lagi ke jam berikutnya Selanjutnya ya ini Temen-temen juga pasti tau Ini adalah fosil smartwatch Generasi ke 3 Dan ini tuh Udah ada videonya Di channel Android Lime Nanti gue taruh di kanan atas Temen-temen tinggal Tinggal liat aja disini Ini aslinya Talinya tuh bukan kayak gini guys Bentar gue ambil boxnya dulu ya Aslinya jamnya adalah Standless juga semuanya Tapi gue ganti sama kulit Jual tuh di Instagram Dan aslinya tuh Begini doang sih Tuh asli cuma Yang bagian atas ini Sama bagian bawahnya Cuma ini gue tambahin aja Kayak Ini apa sih namanya Istilahnya nih Ini nambah-nambah sendiri doang Jadi Kesannya kayak Pake gelang aja jamnya Itu disini juga Gue mesen khusus Ada Wewe disini Wasawirman Jadi ini sial aja Dan Ada kancingnya dua Ini gue demen ya Kayak gini Tuh Jadi keliatannya emang Balik lagi Keliatannya kayak gelang aja Gak kayak jam tangan banget gitu Bucklenya juga gue minta yang hitam Dan yaudah Isi di dalam boxnya dulu nih Kita liat ya Ini gue beli Masih ada harganya waktu itu Tuh 4.500.000 Dan di dalamnya tuh Cuma ada Kayak gini Tuh Ini adalah Strap aslinya Ini yang besi Kayak gini Warna metal gun Masih mulus banget Karena Dari awal beli Gue langsung gue ganti Sama yang kulit Nah ini Sisanya ya Kulit-kulit yang udah lama Kulit yang sebelumnya udah gue pernah Gue pake Udah rusak Ini udah Ini jam tangan ngomong-ngomong Umurnya udah tua nih Kayaknya 2 tahun setengah jalan deh Sampai akhirnya Ini ganti Tali lagi kan Ini awalnya Dia gak warna hitam Kancingnya Masih warna kayak Silver gini nih Tapi akhirnya gue requestnya yang warna hitam kayak gini Terus Casannya ada di bawah sih Lupa Casannya yang magnetik Udah Isi-isinya begini doang guys Udah ya Ini gue beli Ini gue beli karena Untuk smartwatch ya Gue tuh agak-agak rewel Kalo ngomongin smartwatch Kayak temen-temen yang tadi udah Bisa liat Gue tuh kalo jam tangan Sukanya yang bener-bener Bentukannya kayak jam Makanya kalo menurut gue smartwatch yang bentuknya gak bulet Terus gak ada pentol tiga sini Terus talinya juga gak bisa dilepas Maksudnya talinya bukan universal kayak gini Menurut gue tuh masih kayak mainan sih Kalo gue ngeliatnya Jadi kalo kayak applewatch Sampai sekarang gue gak punya Karena gue juga gak minat Karena bentuknya menurut gue tuh kayak mainan Kotak begitu loh Gak kayak jam tangan Itu ya personal aja sih pendapat pribadi ya Disini kalo dipake Secara fungsi ya temen-temen tau lah Ini smartwatch pokoknya Dan android wear Jadi ya begini-begini Nah terus Ini jam kan udah ada sampe generasi kelima Kenapa sampe sekarang gue belum beli Karena ini masih awet intinya Belum rusak banget Dan jujur Ini jam tangan kan kalo dipake Pasti temen-temen juga sering mentok ya Kalo pake jam tangan Nah si fosil ini Ini juga hitungannya sering mentok Tapi materialnya tuh Duh gue salut banget dah Ini tuh gak ada kayak den-den Atau penyoknya gitu sih Ini gak ada ya guys Padahal ini sering kepentok Jadi kalo feeling gue Kayaknya tuh emang beda deh Pabrikan jam beneran Yang bikin smartwatch Sama pabrikan vendor handphone Yang bikin smartwatch Untuk materialnya sih Feeling gue tuh kayaknya beda aja Dan ini ya Karena fosil biasa bikin jam Terus mereka juga bikin smartwatch Punya material yang Mereka biasa bikin jam Kayaknya ini Jadinya bagus Terus di bezelnya ini Kayak ada efek crown-crown gitu Yang aslinya ini gak bisa diputer sih Gak kayak si Galaxy Watch Tapi ini menimbulkan kesan Yang menurut gue maco Mana warnanya adalah gunmetal Jadi kayak two tone gitu Dua warna Bezelnya ini warna abu-abu monyet Abu-abu tua Ketemu sama warna hitam Gitu Menurut gue maco sih Udah ya Lanjut ya Ke jam yang terakhir Nah Ini tuh jam Sebenernya Lucu sih Jadi setiap orang Atau Ya kita Gue Temen-temen Pasti punya Seorang Idola kan Nah disini Gue tuh mengidolakan Seorang drummer muda Namanya Luke Holland Dia tuh Pake jam ini guys Kalo gak tau Luke Holland Ini orangnya kayak gini Terus gue bisa ngecek Instagramnya Ternyata dia pake jam Yang menurut gue Ya mungkin Sama kayak temen-temen Yang Kalo lagi ngeliatin gue Lagi bawain video Terus ngeliat jamnya apa Terus kayak Pengen tau jamnya apa Gitu lah ya Nah disini Gue nyari tau Sampai gue stalking Itu Instagramnya Terus gue liat juga Di Twitternya dia Ternyata jamnya Yang dia pake ini Yang warna rose gold ini Gue kira awalnya tuh jam cewek Tapi ternyata ini jam cowok Tapi kenanya unisex juga Ini mereknya guys Movado Jamnya merek Movado Tipenya itu yang bold Ini jujur Belinya Susah banget Di Indonesia gue nanya temen-temen gue Yang emang biasa main jam juga Mereka pernah denger Movado Dan pernah jualan juga Di Indonesia lewat reseller Maksudnya Mereka tuh jualnya Barengan sama merek jam yang lain Movado Tapi udah Gak ada lagi di Indonesia Terus yaudah Gue nyari internet Jauh banget deh pokoknya Nyari ke Amazon Ke Apalagi namanya Alibaba Terus Aliexpress Kayak gitu-gitu Gak ada Sampai akhirnya nemu Di eBay Nah di eBay Sellernya itu Ternyata adanya di US Di US mau gak mau Yaudah belinya Sampai ke US sana Dan ini Menjadi jam paling mahal Yang pernah gue beli Sampai saat ini Dan gue maunya Udah berhenti sampai disini aja Ini harganya Kalau dibuletin itu 14,6 Atau 14,7 Jam ini Dan ini Jam kenanya Adalah entry level Tetap Untuk di harga sekian Isi dalam boxnya tuh Sebenernya kayak tadi Teman-teman udah lihat Disini ada box luarnya lagi Dibungkus sama Box hitam ini lagi Ini boxnya adalah Keras ya Keras banget nih Dalamnya warna biru Kayak gini Terus ada bantal Yang awalnya Naruh si jam Movado-nya kayak gini Dan ini adalah Sisanya Yang gue lepas Tuh Sebiji doang Terus di dalamnya Ini Pokoknya ini ya Akhirnya gue dapetin Dan gue Alhamdulillah Seneng sama jam tangan ini Pas gue pake Dibanding sama jam gue yang lain Ternyata dia Diameternya paling kecil sendiri sih Dan ini Sama kayak si GC yang tadi Pengaitnya tuh Di model begini ya Model gini Clip kayak gini Dan kalau buat dilepasnya Ini dipencet atas bawahnya nih Tuh gitu guys Dan ini Jadi jam paling Blink-blink Kedua gue Setelah si Jam jisok Ini Menurut gue sih Ini Cowok cewek Masuk-masuk aja Tapi kalau kata Bini gue Ini Kenanya jam cewek Glowing-blinknya sih Glowing-glowingnya tuh Di strapnya gue demen Modelan kayak Si jam gece yang Rose gold black tadi Karena Di bagian luarnya Ini ngedove Tapi di bagian Kotak-kotak yang tengahnya Ini glossy guys Mengkilat Jadi Ya Ya Caper lah Tuh kan Mengkilat-mengkilat gitu Kalau dipakai di tangan ya Keliatannya kayak gini guys Gitu Jadi ini Ibaratnya Gue beli jam Karena gue terinfluence Dari seorang drummer Dan berharap Kalau pake jam ini Mungkin gue main drumnya Sejago doi Ngarep banget sih Ah Ya udah Gini lah guys Koleksi jam tangan gue Yang biasa-biasa aja Bukan Rolex Bukan yang Gimana-gimana Bukan yang mahal banget juga Semua berdasarkan Mata gue Ngeliatnya bagus Bukan karena hobi juga Karena gue gak hobi jam tangan ya Mahal cuy Jam tangan Inilah Kelimanya yang Gue punya Wah ini Garis-garis ini Karena layarnya AMOLED nih Dah Segini aja sih paling ya Lanjut lagi ke tempat yang tadi Dan Yaudah Sebenernya tujuan gue Juga beli kotak jam itu Cuma bisa 5 Karena biar Ngerem sih Segimanapun ya Kita tuh emang Cowok suka Sama Jam tangan gitu ya Yang nanya juga Kebanyakan emang jam tangan Terus kalau ditanya Dari yang kelima ini Sebenernya yang Paling gue sayang itu mana Kalau yang paling gue sayang Yang Ya Yang ini sih Yang Yang GC Rose gold sama hitam ini Karena ini jam Ya pertama kalinya Gue Suka sama jam tangan yang Ya bisa dibilang Kayak jam tangan cowok lah Terus kalau ditanya yang Lagi sering banget dipake tiap hari Itu yang mana Justru yang gue pake tiap hari itu Yang jisok ini guys Karena kenapa Nggak tau kenapa sih Sebenernya enak aja Pake yang jisok ini Besi semua Dan Yaudah Paling Kalau pesen gue gini Temen-temen kan tadi udah gue sebutin ya Ini harga-harganya Berapa paling mahal Itu emang yang belasan juta Yang Movado ini Nah kalau bagi temen-temen Jam kayak gini Masih mahal Gue tuh emang gak nyaranin Untuk beli sekarang Maksudnya kayak gini Kalau Ngomongin story lagi Ke belakangnya ya Gue itu Jamannya SMP SMA Ya jujur masih pake jam-jam KW Dan buat gue itu gak masalah Sampai akhirnya kuliah Gue bisa nyisihin duit jajan gue waktu itu Sama Udah sambil kerja kecil-kecilan juga Dan gue ngumpulin duit Akhirnya kebelilah jam yang beneran Maksudnya yang asli Bukan KW ya Yang GC ini Dan disitu Umur gue Ya udah 20-an sih Sampai akhirnya ya Gue bisa ada Momen Dimana gue bisa Ngebeli jam-jam ini Jadi kalau Sekarang temen-temen ngerasa Ah jam ini masih kemahalan Ya emang gak apa-apa Karena emang belum waktunya aja Mungkin ya Mungkin nantinya Di saat gue umur 40 atau 50 tahun Mungkin lebih sukses Barulah Ya siapa tau Maksudnya gue kebeli jam Rolex itu Nah itu gak tau juga Terus rezeki kan Gak ada yang tau juga Niat gue bikin video ini Pokoknya bukan buat Nyombongin jam-jam Gue yang seharga Segini ya Maksudnya ini juga Sebenernya kalau Dibandingin sama temen-temen Yang emang koleksi jam Jam gue tuh bisa dibilang Ini tuh entry level Semua guys Serius Jam yang harganya 8 Terus 12 juta 14 juta Gini-gini tuh Masih tergolong ke entry level Cuma Gue gak belinya nih Secara langsung semuanya Berk gitu Enggak kan Emang Kayak pelan-pelan lah belinya Jadi temen-temen juga Ya saran gue Kalau pengen beli jam kayak gini Tinggal tunggu waktunya aja sih Gak usah malu Kalau misalkan sekarang Pake jam KW Jujur Gue juga pernah merasakan Pake jam KW Yang tadi gue ceritain Dan membuat gue gak masalah Cuma sekarang Udah mampu beli yang asli Yaudah yang KW Gue tinggalin dulu Dan caranya buat ngerem Yaudah Kayak Kalau tipsnya gue Gue beli ya kotak ini Isinya cuma 5 Yaudah maksimal 5 Duitnya akan gue sisihin Atau gue sisain Ya buat Buat anak gue sekarang Nantinya mau sekolah Terus kalau misalkan Jaga-jaga juga Kalau gue sakit Istri sakit Atau anak sakit Mit amit Kayak gitu-gitu kan Jadi jam gue sekarang Udah 5 Gini aja So Yaudah paling gitu sih guys Insight dari gue Di kesimpulan video kali ini Buat temen-temen Sekali lagi Tinggal nunggu waktunya aja Kapan bisa beli jam yang asli Kapan bisa beli jam impian kalian Semangat aja terus ya Yang penting sehat sama panjang umur Biar bisa nyari rezekinya Lebih jauh ke depan lagi Gitu guys Yaudah Seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat Ya silahkan Siapa tau nambah pahala Gue Wasa dan Eri Pampai Tuntur Diri Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers